Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imo komputeran pendidikan baik di video kali ini channel imo komputeran pendidikan akan berbagi tutorial cara melakukan registrasi akun SNPMB siswa tahun 2023 nah jadi bagaimana cara melakukan registrasinya atau pembuatan akun SNPMB untuk siswa silakan simak video ini hingga selesai Oke kita akan langsung ke video tutorialnya baik silakan kunjungi websitenya di portal SNPMB atau bisa klik di deskripsi untuk linknya ke SNPMB ini Oke nah linknya tampilannya seperti ini atau tampilan dashboardnya Oke silakan klik daftar Oke nah untuk melakukan registrasi akun di SNPMB ini ada dua yaitu siswa dan sekolah Nah untuk siswa tentunya memilih pada menu siswa yaitu ada link daftar silakan klik daftar Nah di sini kita melakukan pendaftarnya menggunakan NISN Oke tentunya sudah disiapkan NISN dan NPSN sekolah kemudian alamat email yang aktif Oke silakan klik Oke nanti akan muncul seperti ini silakan masukkan NISN kemudian NPSN sekolah kemudian tanggal lahir di sini dengan format ini tahun kemudian bulan dan tanggal Nah silakan ketikan sesuai format yang sudah disediakan seperti ini tampilannya untuk NPSN jika tidak mengetahui silakan ditanyakan ke sekolah Oke untuk NPSN sekolah ini nomor pokok sekolah Oke silakan dimasukkan kemudian NPSN Nah di sini kita masukkan PSN nya kemudian silakan isikan tanggal lahir juga Oke kita isi terlebih dahulu Oke setelah sudah terisi selanjutnya diklik selanjutnya Oke tombol selanjutnya yang berwarna biru silakan diklik Nah jika berhasil nanti akan muncul data kita seperti ini akan muncul nama kita kemudian nama sekolahnya seperti ini Nah di sini kita diminta untuk masukkan email pastikan email yang aktif dan bisa dibuka karena nanti ada verifikasi yang masuk ke email atau aktifasi akun Oke silakan masukkan email kemudian konfirmasi masukkan kembali emailnya Oke di sini kita masukkan emailnya nah ini konfirmasi silakan di isikan ulang emailnya dan ini di checklist saya menyatakan bahwa data di lawan ini adalah benar data milik saya Nah jika memang sudah benar datanya silakan masukkan email konfirmasi email kemudian checklist dan selanjutnya klik submit Oke kita klik submit Oke nah selanjutnya nanti akan muncul akun SNPMB dengan email nah disini tentunya akan muncul email kita yang sudah terdatar Nah silakan membuka inbox atau spam email Anda untuk melakukan aktifasi Nah Nah silakan buka email kita jadi silakan login ke Gmail jika menggunakan Gmail akun emailnya oke kita cek di email Nah kita cek di email belum masuk silakan di repress pada emailnya silakan di repress atau reload dan nanti akan ada aktifasi akun SNPMB Oke Nah nanti akan ada email yang masuk seperti ini silakan klik aktifasi akun Oke Nah kemudian nanti kita diminta untuk membuat password baru silakan buat password sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan disini minimal 3 dari 8 karakter mengandung minimal 1 huruf kecil kemudian 1 huruf kapital dan 1 digit angka Oke atau disini sudah dijelaskan juga untuk passwordnya jika masih gagal silakan diulangi dengan menggunakan kombinasi yang sudah dijelaskan pada aktifasi akun ini Oke kita membuat password baru disini yaitu password untuk login ke web SNPMB ini kemudian setelah sudah memasukkan password yang dibuat dan konfirmasi password selanjutnya klik aktifasi Oke ini ada tombol aktifasi kita akan diklik nah nanti akan berhasil seperti ini aktifasi akun SNPMB akun berhasil diaktifasi Nah jika sudah seperti ini kita sudah bisa melakukan login pada web atau di SNPMB ini Oke sampai disini sudah berhasil untuk pembuatan akunnya jadi kita coba melakukan login silakan klik masuk Oke disini silakan masukkan email kita yang sudah didaparkan tadi dan password yang sudah kita buat selanjutnya kita klik sign in Oke setelah berhasil login tampilan seperti ini nah disini ada menu verbal Oke kita bisa melihat atau mengklik menu verbal ini oke nah di menu verbal ini berisi tentang verifikasi dan validasi data siswa jadi silakan dicek data kita disini ini apakah ada kesalahan dan jika ada yang masih kosong silakan dilengkapi pada validasi ini oke nah ini yang formnya seperti ini ini bisa dirubah jika ada kesalahan seperti alamat kemudian nomor handphone jika ada yang salah kemudian disini penghasilan ayah dan ibu masih kosong silakan diisikan Oke silakan diisikan Hai kemudian jika nomor handphone nya jika ingin mengganti silakan diganti karena formnya itu masih dibuka dan bisa diedit atau diganti kemudian penghasilan ayah silakan diisikan kemudian penghasilan ibu itu diisi juga setelah itu klik simpan perubahan oke data berhasil simpan dan kita bisa klik selanjutnya nah disini kita diminta untuk mengunggah file foto dengan ketentuan yang sudah dijelaskan disini untuk pas fotonya berukuran 4x6 nah yang dioploat ini file bukan foto yang sudah di print kemudian di scan jadi langsung file fotonya dengan ukuran 400 cm x 6 cm untuk resolusi ini 200px x 300px Oke dan rasio aspeknya ini 2 banding 3 untuk file file foto bertipe jpg atau jepek dan minimal ini fotonya 40kb dan maksimal 100kb jadi tidak boleh lebih dari 100kb karena disini maksimal 100kb tuh orientasi pas foto ini vertikal atau kotret kemudian posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera kualitas foto harus tajam dan fokus tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutupi ornamen kemudian kepala terletak di tengah secara horizontal jarak kepala dan kebatas kiri kurang lebih sama dengan jarak kepala ke atas kebatas kanan kemudian untuk warna ini biasanya banyak dipertanyakan disini dijelaskan pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja oke nanti silakan jika fotonya sudah disiapkan klik kos file ini kemudian silakan klik unggah jika sudah nanti silakan atau kita bisa mengklik selanjutnya disini ada tombol selanjutnya oke klik selanjutnya nah nanti fotonya atau pas foto tadi akan tampil di bagian sebelah kanan sini oke nah ini konfirmasi data kita nah disini dikatakan simpan permanen baru bisa dilakukan yaitu mulai 9 Februari tahun 2022 mohon maaf tahun 2023 nah ini di checklist kemudian nanti kita konfirmasi nah ini baru bisa dilakukan mulai tanggal 9 Februari tahun 2023 sampai disini kita sudah berhasil pembuatan akun dan selanjutnya jika ini sudah benar semua tidak ada perubahan kita hanya tinggal menunggu simpan permanen yang akan dimulai 9 Februari tahun 2023 oke sekian tutorial yang bisa saya berikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati